Intro Ya saudara, anggota Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru menilai program Dr. On Call oleh pemerintah Kota Pekanbaru perlu dikaji ulang terkait persiapannya karena program yang bertujuan untuk masyarakat kurang mampu ini perlu penganggaran yang cukup Layanan Dr. On Call oleh Pemko Pekanbaru yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu dinilai oleh anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru, Zulkarnain, perlu dikaji ulang Ia menyebut program untuk masyarakat kurang mampu ini membutuhkan penganggaran yang cukup Untuk itu, ia mengusulkan agar program ini tidak hanya mengandalkan dana APBD namun juga mencoba menyalurkan dana Corporate Social Responsibility, CSR dari perusahaan-perusahaan di Kota Pekanbaru dengan cara membangun komunikasi dan kerjasama yang baik Terkait Dr. On Call, artinya kontak rumah ini dimana pada hari ini sebetulnya ini kalau rumah sakit suasana kan sudah berjalan tapi intinya bayar jadi kalau pemerintah ada program ini sebetulnya sangat baik namun demikian yang perlu dikaji itu tentu kepada pertama program ini kan untuk melayani masyarakat untuk maksimal terutama bagi yang orang kurang mampu ya ini ya otomatis kan berujung kepada anggaran ini yang jelasnya tak mungkin hal yang terkait gratis itu mungkin pada pasiennya tidak bayar tapi tentang kesiapan pelayanan obat-obatan itu kemerlukan dana maka daripada itu ini pertama tentu persiapan yang paling utama ia berharap program ini dapat berkelanjutan karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu dan memiliki keterbatasan untuk mendapatkan layanan kesehatan Norkomala Andika dan Sugiyarto melaporkan